Seorang warga Bantul mendapat perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Sarjito karena diduga suspek difteri. Selain memberikan penanganan medis, pihak Rumah Sakit kini tengah melakukan uji laboratorium setelah mengambil sampel dari pasien. Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito Yogyakarta menerima pasien yang diduga suspek difteri hari Minggu kemarin. Pasien berusia 16 tahun yang merupakan warga Bantul ini langsung mendapatkan perawatan di ruang isolasi Melati V. Dari gejala awal seperti flu, demam tinggi, hingga keluhan sakit tenggorokan yang susah dipakai untuk menelan, diduga pasien suspek difteri. Selama 3 hari perawatan, pihak Rumah Sakit telah memberikan antibakteri serum serta antibiotik guna meningkatkan kekebelan tubuh pasien. Pihak Rumah Sakit juga telah mengambil sampel usap tenggorokan pasien untuk diuji laboratorium. Ada batu pula, demam yang kata lebih tinggi, kemudian gejala yang menonjol adalah nyeri tenggorokan sampai kesulitan menelan. Kemudian juga pada saat ada pemeriksaan, dijumpai ada selaput pada komisilnya, yang itu bisa memenuhi gambaran dari selaput seperti pada difteri. Dari awal kami sudah melakukan pemeriksaan usap tenggorok untuk diperiksaan ke laboratorium di Rumah Sakit Sarjito dan juga ke laboratorium perujukan untuk kasus difteri ke BBLK Surabaya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito juga menerima seorang pasien suspek difteri dan sempat mendapatkan perawatan di ruang isolasi. Setelah mendapat perawatan medis dan diuji laboratorium, pasien dinyatakan negatif terinfeksi difteri dan diperbolehkan pulang Senin kemarin. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.